Intro Film yang kali ini aku mau bahas judulnya Parasite The Grey Film ini mengisahkan tentang jatuhnya benda aneh seperti gumpalan larva dari langit Jadi waktu gumpalan ini jatuh menyentuh tanah, larvanya keluar Dan segera memasuki otak manusia sebagai inangnya Layaknya parasit, larva ini butuh inang untuk bertahan hidup Manusia yang sudah dikuasai parasit ini mukanya bisa tiba-tiba berubah Ada tentakel tajamnya yang bisa dengan mudah membunuh manusia lain Tapi ada satu kejadian anomali saat larva tersebut memasuki tubuh seorang wanita Bernama Jung Soin Saat itu, Soin sedang terluka parah Akibat ditabrak dan ditusuk punggungnya beberapa kali oleh seorang psikopat Nah, saat Soin meregang nyawa, larvanya jatuh persis di sebelahnya dan memasuki otak Soin Tapi karena Soin sedang terluka parah, parasit ini terpaksa harus menyembuhkan Soin dulu Karena kalau inangnya mati, maka parasitnya ikutan mati kan Akibat hal itulah, parasit ini tidak bisa menguasai tubuh Soin 100% Kejadian ini membuat polisi mulai menyelidikinya Salah satu detektif yang terlibat bernama detektif Kim Chol Min Detektif Kim ini mengenal dan melindungi Soin sejak kecil Ada pula kepala regu Tim Gray Bernama Choi Jun Kyung Yang sangat terobsesi memberantas semua parasit yang ada Jumlah parasit monster ini juga makin banyak Mereka berkumpul, bergedok sebuah gereja Dan makin masif membunuh manusia Soin yang semula tidak tahu kalau tubuhnya sudah dimasuki parasit monster Pelan-pelan dia jadi tahu Dan bisa berkomunikasi dengan parasitnya Jadi parasitnya ini aktif saat Soin dalam bahaya untuk beberapa menit saja Karena kondisi ini, parasitnya juga takut untuk berkumpul bersama sesama parasit Karena dianggap gagal menguasai inangnya 100% Jadi posisi Soin ini terjepit Diburu Tim Gray di satu sisi Dan di sisi yang lain, sesama parasit monsternya juga memburu dia Film ini cukup seru dan sat-set alur ceritanya Jadi cocok menemani perjalanan mudik kalian juga Oke, sampai di sini dulu Jangan lupa like, komen, dan subscribe See ya!